Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dapur Ayu Selamat berakhir pekan, selamat berhari minggu Dan selamat hari libur buat teman-teman semuanya Hari ini tetap hujan di luar Dan saya ditemani dengan Kita tetap bareng ya, kita libur selalu bareng Dan hari ini kita mau makan yang simple aja Yang simple-simple aja Kita pergi ke Medana Yang simple aja Selainnya di luar hujan juga kita butuh bertedur juga Dan konten kita hari ini Kita mau ngobrol-ngobrol seputar Kegiatan TKW Dan berapa Emang kita TKW ya Tapi saya mau bertanya sama Mbak Amel ini Pengalaman dia Juga berapa lama dia kerja disini Dan kita sambil makan dulu Oke Kita awali dengan minum ya Emang Selamat menurut Lemon tea Dingin-dingin tapi minumnya tetap limon tea Ice lemon tea Dan teman-teman semuanya Tiba saatnya saya juga mau tanya-tanya Sebenernya kita udah Kita udah lama berteman Tapi Saya gak pernah tanya pengalaman Mbak Singin ini Kemana aja perginya Kemana aja dia merantau Dari kapan Dan udah dapet apa aja Dia masih single atau udah nikah Kalau statusnya udah tau ya Oke Sekarang aku mau jawab dari pertama ya Dari segi separuh umur saya ya Gak bohong nih Emang sudah lama jadi TKW guys Dulu pertama pengalaman aku adalah ke Singapura Mencoba pengalaman ke Singapura Di saat aku sudah Ya sudah berkeluarga Tapi gagal gitu ya Nah ke Singapura aku 2 tahun Alhamdulillah disana Aku merawat Satu nenek ya 2 tahun ada Aku pulang Dan akhirnya Aku bikin Apa ya Gaji ku dikumpulin Terus jadi rumah kecil-kecilan Tapi sayang Modalnya belum cukup ya Aku sendiri Kalau ke Singapura zaman dulu Gajinya kecil Akhirnya Aku lanjut ke Taiwan Dan Alhamdulillah Saking miskinnya di Taiwan Sampai 12 tahun 4 kali kontrak tapi Nah Dan Alhamdulillah Semuanya ya Walaupun sedikit-sedikit Sudah didapet Alhamdulillah Tapi Karena kebiasaan Keluar negeri Di rumah Sudah ketah Apalagi statusnya kan dulu Masih Tanda ya Ke orang Jawa bilang Tanda Dan sekarang Sudah menikah Cuman karena Suami saya kerjanya jauh Jarang di rumah Terus akhirnya Saya merantau lagi Ke Hongkong Dan Ketemu sama Ketemu ayu Terus Ya Alhamdulillah Disini saya sudah hampir Mau dua kontrak Ya udah dua kontrak ya Disini Dan disini aku merawat anak Karena Alhamdulillah Majikanku itu baik Hari-harinya ya Cuman dari Merawat anak dari kecil Dan sekarang dia sudah sekolah Yang enter sekolah Tiap minggu libur Ya kesibukannya itu ya Tambah Beranak sekolah lah Gitu lah Pokoknya Majikan gak pernah ada di rumah Dan akhirnya Setiap minggu liburnya sama Ayu Dan untuk menjawab dulu itu ada di komenan saya ya Maksudnya dia ada yang bilang Kalau Mbak Amel ini kenapa selalu make up yang katanya seperti artis lah dan seperti blablabla Emangnya majikan gak melarang Mbak untuk alamnya bermake up Benar Pernah ada satu komenan dia bukannya ngebully Tapi dia merasa aneh Karena apa? Karena status saya ini cuman pembantu Tapi kok dantanannya kayak gini Nah kita ini sebagai perempuan kan beda-beda ya Ada yang suka make up over Mungkin ada yang gak suka make up over Tapi kalau saya sebagai saya pribadi Saya memang suka yang namanya menor-menor gitu ya Karena bagi saya sendiri Dantan lebih wah gitu Kayaknya menghibur diri sendiri Atau lagi kita sebagai pembantu gitu ya Hari-hari kan biasanya Tahu sendiri kan dantanan pembantu hari-hari kayak apa Pas hari libur Penghibur diri Dengan dantanan yang sedikit gitu Lebih wah Walaupun dibilang kayak artis gitu kan Tapi alhamdulillah Majikan saya ya Kalau majikan saya sih no comment Karena dia orangnya baik Yang penting dia itu kan udah tahu Selagi saya kerja Saya gak pernah neko-neko Tantanannya ya Kayak pembantu Jepang kalau libur gitu kan Dia merasa ya biasa lah Jadi gak ada apa-apa dengan majikan Oke-oke aja Jadi gini Buat mbak-mbak yang Suka dinyirin saya ya Gak apa-apa Saya memang orangnya suka dantan Kayak gini Mungkin pasukan aja kali mbak ya Mungkin masukan Mungkin juga saya anggap ya Masukan pas saya Mungkin dia merasa aneh gitu kan ya Saya ini pembantu Dia juga pembantu Tapi kok Saya tuh kayak artis Kayak gini-gini gitu Memang ya beginilah penampilan saya Orangnya ya suka dantan sih Tapi dalam pertemanan kita ya Ada juga Kalau saya mungkin lebih ketomboyan Ketomboyan Jadi gak pernah Gak pernah yang Yang feminim Tapi kadang Kalau untuk fashion Fashion orang TKW itu Beda-beda aja ya Ada yang suka tomboy Ada yang ketomboy Tapi agak femme Ada agak tomboy Juga ada juga yang Kayak artis Ada yang lebih parah juga ada Sebenernya Ya sebenernya ada sih Tergantung mood kita Sebenernya aja Apakah mbak Mbak sini ini Di rumah itu Apakah ada Jatah makan tersendiri Kayak sarapan Atau majikan kerja Atau majikan rumah aja Oke Kalau soal sarapan ya Alhamdulillah Dari majikan aku dapet Mau libur Mau bunga Tapi tiap pagi Selalu dapet sarapan Gak petang Gak dakau Terus Kalau soal makan siang Dan soal makan malam Memang semua itu dari majikan Tapi terkadang Saya tuh gak pernah menyentuh Makanan majikan Berapa lagi Kalau berbau yang menyebabinya Tapi kebanyakan Saya beli sendiri sayur Dimasak gitu Jadi Dengan uang-uang saya sendiri Gitu Jadi Tapi majikan tau Saya belanja Kayak gini-gini Gini-gini Buat saya sendiri Tapi dia gak pernah Komen Karena memang Saya juga gak pernah Tengadu Kalau dia gak ngasih Apa Dia sebenarnya Ada aja Semua pada ngasih Itu Makasih yang malam Makasih yang makan malam Begitu ada jatah Dia cuma Saya suka Beli sendiri Kayak-kayak Pengen Bikin sambal terasi Orang sini kan Gatah yang pedas ya Ya kan kita kan Pengennya pedas Tadi Kita beli sambal terasi Sasetan Kurang pedas Yang mungkin Orang hongkong juga Aneh ya Kok Bawa kayak gituan Dari luar Wow Sambal terasi Serba guna Ini Rasanya mantep Banget Tuh Gopal pakai naget Naget sambal terasi Gak Naget sambal terasi Sesuatu yang Aneh ya Enak banget Maklum sih Hobinya pedas Sambal terasi Sambal terasinya tuh enak Kita orang desa Keselahannya Tetap Poter besok Perus ya Tapi kasih Pirlo Banget Ini 법 ini Men vontade Mananya 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 dan teman-teman semuanya sekian acara makan siang kita hari ini simple tapi Alhamdulillah semoga-moga berkah ya dan untuk Mbak Sindi nya terima kasih sekali udah mau ngobrol dengan saya hari ini dan berbagi buat teman-teman semuanya tentang pengalaman juga alasan Mbak Sindi make up juga semuanya udah terjawab dari sini nanti kita mau ke tempat tongkrongan kita di toko mitra disitu juga ada Bang Erwin dan teman-teman lainnya ngumpul ada disitu oke guys demikian kegiatan kita di hari lingkung tadi semoga teman-teman disitu gak jenuh melihat kita ya kita lagi kita lagi tetap dukung channel kita biar kita terus bikin video terus oke buat teman-teman tetap berpikir positif thank you thank you and bye-bye sub indo by broth3rmax